Hai rakyat sudah barang tentu tidak menginginkan wakil rakyat ini menjelma menjadi wakil pemerintah Hai sebab gaji mereka masih dari uang rakyat sampai saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi dalam kesempatan ini di channel Youtube Ustaminarda Saya Ustaminarda mendoakan kepada Allah SWT Semoga kita semuanya berada di dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada Di saat-saat seperti sekarang ini Kehidupan yang susah PPKM sedang berjalan Di mana PPKM ini diiringi oleh pekik dan tangis Para pedagang kecil kita Para pedagang asoan kita Para pemilik warung-warung kopi Ketika berhadapan dengan petugas protokol kesehatan Dari PPKM terutama Sarpu PP Yang di-backup oleh TNI dan Polri Adanya antara mereka Yang kena pukul Walaupun sedang dalam keadaan hamil Adanya antara mereka Menangis Melihat Peralatan Jualan mereka Diangkat ke dalam mobil petugas Banyak dan banyak lagi Dalam kondisi seperti ini Rakyat Sudah barang tentu sekarang ini Sangat mengharapkan Kehadiran Wakil-wakilnya Yang sekarang duduk Israyan sana Terima kasih Sudah 300 ribu saja ya 400 lah ya 100 ribu ya Udah 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 Ini 500 ribu saja Udah Iya Terima kasih ya Pak Udah Udah Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Wakil rakyat Sudah barang tentu Sangat diharapkan oleh rakyatnya Untuk mewakili Rintian hatinya Kepada pihak pemerintah Namun Mohon maaf Kalau kita mengatakan Belum terlihat maksimal Kehadiran Wakil rakyat Untuk memperjuangkan Rakyat yang diwakilinya Saat ini Memang kita akui Ada perdebatan yang sengit Dari Beberapa orang Wakil rakyat Dalam Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Namun Dalam kondisi Sekarang ini Rakyat tentu Berharap Bagaimana Wakilnya ini Terlihat Ke permukaan Hampir Di berbagai media Muncul Memperjuangkan Rakyatnya Memperjuangkan Orang yang diwakilinya Rakyat tentu Sekarang berharap Bagaimana Wakil-wakil Yang telah dipilihnya Dan Bergaji besar Dari pajak Yang dibayar Oleh Rakyat ini Bisa Menjadi Penghapus Ahli mata Rakyat Di saat Rakyat Mengalami Kesulitan Seperti sekarang ini Suatu contoh Ketika PPKM Berlangsung Dari tanggal 3 Sampai 20 Juli Banyak Sekali Terjadi Gesekan Gesekan Di lapangan Antara Petugas Dengan Rakyat Namun Kita Hampir Tidak Banyak Melihat Suara Wakil Rakyat Muncul Untuk Perjuangkan Rakyatnya Yang kita Lihat Baik melalui Televisi Media Cetak Maupun Media Sosial Mayoritas Dari para Aktifis Dari LSM Dari Kalangan Pers Akademisi Toko Agama Kalangan Mahasiswa Dan Lain-lain Dari Kalangan Rakyat Biasa Inilah Yang kita Lihat Hampir Tak mengenal Allah Memperjuangkan Nasib Rakyat Melalui Berbagai Jalur Informasi Yang Bisa Mereka Lakukan Padahal Mereka Mereka Yang berjuang Ini Yang Yang Bersuara Ini Sangat Besar Resikonya Dibandingkan Dengan Wakil Rakyat Kenapa Karena Wakil Rakyat Punya Hak Imunitas Dalam Menyuarakan Kementerian Rakyat Masyarakat Harus Bisa Memberdayakan Dirinya Berani Dan Mau Menjalani Mekanisme Mekanisme Mencari Keadilan Itu Ya kan Apapun Masalahnya Saya orang Yang punya Prinsip Seperti Itu Dengan Prinsip Itu Ada Sejumlah Hal Yang Saya Lakukan Atau Yang Sudah Saya Lakukan Atau Yang Tidak Sengaja Karena Prinsip Itu Saya Melakukan Misalnya Meng Encourage Mereka Ya kan Apa Namanya Menantang Mereka Ngajakin Mereka Kasih Tahu Ilmunya Kasih Tahu Caranya Jadi datang Mengedukasi Mereka Apapun Caranya Sobalah Lihat Sekarang Sudah Banyak Yang Berada Dian Tahanan Hanya Karena Mereka Bersuat Keras Memperjuangkan Kepentian Rakyat Dengan Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Rakyat Sudah Barang Tentu Tidak Menginginkan Wakil Rakyat Ini Menjelma Menjadi Wakil Pemerintah Sebab Gaji Mereka Masih Dari Uang Rakyat Sampai Saat Ini Kalaulah Tiba-tiba Sekarang Ini Mereka Full Pewakili Pemerintah Betapa Kecewanya Rakyat Apalagi Ketika Melihat Mereka Di Layar-layar Televisi Begitu Keras Memperjuangkan Pemerintah Membelah Kebijakan Kebijakan Pemerintah Rakyat Bukan Tidak Setuju Tetapi Yang diharapkan Rakyat Tentu Kebijakan Kebijakan Pemerintah Ini Ada Pula Kertisi Ada Pula Masukan Ada Pula Penyempurnaan Dari Wakil Rakyat Sesuai Dengan Keperti Rakyat Suatu Contoh Ketika Beberapa Hari Lalu Begitu Keras Dari LSM Dari Kalangan Pers Dari Aktifis Dari Akrimisi Mengharapkan PPKM Ini Diganti Dengan Lockdown Dengan Harapan Kalau Lockdown Dilakukan Ada Jaminan Untuk Kebutuhan Rakyat Kita Jari Tidak Melihat Ada Suara Dari Wakil Rakyat Rakyat Tentu Berharap Jeritan Hati Rakyat Ini Ada Backup Dari Wakilnya Sekarang Tentu Kita Berharap Karena Belum Terlambat Dalam Masa PPKM Yang Telah Diperpanjang Sampai Tanggal 25 Juli Ini Tolonglah Wakil Rakyat Perjuangkan Aspirasi Rakyat Soal Tidak Berhasil Atau Berhasil Itu Nomor Dua Yang Penting Ada Kelihatan Oleh Rakyat Perjuangan Wakil Wakilnya Pokoknya Ini Contoh Untuk Yang Lain Agar Tidak Boleh Berhenti Berusaha Walaupun Bagaimana Kan Tidak Kalau Tidak Boleh Di Kios Motor Kan Ada Kalau Tidak Motor Jalan Kaki Juga Bisa Bawa Pokoknya Tidak Boleh Berhenti Usaha Apalagi Untuk Anak Muda Jangan Kapok Usaha Tidak 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 Jangan Semoga Cepat Corona Ini Pergi Semoga Rakyat Cepat Kembali Pulih Kehidupannya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak 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 Tidak